Pemirsa menjual minuman air kelapa muda di bulan puasa merupakan peluang usaha yang menguntungkan. Dalam sehari penjual kelapa muda bisa menghabiskan 250 hingga 300 putir kelapa dagangannya. Seorang penjual minuman air kelapa muda di kawasan jalan bernama Puan Tenak Jimmy Ibrahim mengatakan usaha yang dilakukan sejak beberapa tahun lalu ini memang cukup menjanjikan. Dalam sehari minimal 250 hingga 300 putir kelapa dagangannya laku terjual. Apalagi di bulan puasa seperti sekarang ini air kelapa banyak dibinati para pembeli sebagai minuman berbuka puasa yang menyegarkan. Selain menjual air kelapa yang sudah dibuka Jimmy juga menjual kelapa muda dalam kondisi utuh namun dengan harga yang berbeda. Terima kasih. Biasa kadang habis, digantung cuaca ya Pak? Oh gitu, jadi kadang sehari biasa habis berapa? Sehari itu minimal 2,5 lah pasti. 250 putir kelapa? Iya Pak. Ini dijual airnya aja atau di satu kelapa? Satu kelapa kita belah, kita masuk kantong. Kalau mau campur susu, campur majan, bisa. Campur es. Ada juga untuk bawa pulang bulat dan untuk buka puasa, potong atas bawah. Itu harga lain Pak? Kalau bawa pulat berapa? Jumi menambahkan kelapa muda yang dijualnya ini didatangkan dari wilayah Sungai Kakap, Kuburai. Tidak ada perbedaan untuk harga perbutir kelapa di lokasi, maksud seperti tahun lalu yaitu berkisar antara 4.000 rupiah saja. Jumi berharap kestabilan harga komoditas kelapa ini dapat terus terjaga sehingga tidak harus mengeluarkan modal yang terlalu besar.